Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba lagi dengan belajar melakrak Belajar melakrak selalu Menyajikan Hal-hal baru Dan di daerah-daerah baru Ini lagi belakraan di Lereng Wilis sebelah timur Tepatnya Di Kabupaten Madiud Ini Kecamatan Dagangan Ini mau Langsung melihat para sahabat tani kita Yang ada di Lereng Gunung Wilis Sebelah barat Dan sebelah timur Sebelah baratnya Wilis sebelah barat Utara Hari ini Baru menunggu pada pagi hari ini Wow rupanya banyak larun Berterbangan Karena pada malam Di hari sejian lebat Larun-larun ini akan Keluar dari sarangnya Ini banyak Sangat banyak Di jalan-jalan Pada umumnya Dulu Ini pada tahun Lapan puluhan Tujuh puluhan Kalau larun ini Diburu orang juga Kalau keluar Yang diambil Bisa pakai tampah Kalau malam dikasih lilin Atau Lampu publik Nah ini Bisa Dapat banyak Karena Bergulirnya waktu Nanti generasi Kan Jadi Larun ini Kayaknya tidak ada Penghobi lagi Yang Menangkapi Diliar Diliar hidupannya Oke ini keadanya Jalan yang Air Pinggirnya Karena Dari atasannya Mengalir Ini mungkin Luberan Dari Sebuah Parit Karena Sudah penuh Kita Melihat Suasana ini Sangat Sejuk Pagi ini Nah ini Larun Jutaan Larun Musim larun Sepandang Dua kilo Ini Pertempuran Inilah Jalan keadaan Menuju Pasar Magah Tepatnya Pasar Magah Pasar Magah Itu Pasar Yang Ada Di Lereng Wilis Bagian Barat Utara Dan Setelah itu Kayaknya tidak ada Pasar lagi Yang paling tinggi Lagi Jadi Letaknya Ada di Pegunungan Saatnya Meluncur Kesana Untuk Melihat Pasar Magah Pada pagi Biasanya Pada hari Minggu Lebih rame Hari-hari Biasa Pada hari Sabtu Kita Coba Survei Karena Sudah Agak Puluhan Tahun Tidak Kesana Ternyata Jalannya Masih Oke Walaupun Kanan Kiri Masih Ada Sumber Air Karena Adanya Hujan Semalam Nah Adepannya Dihadang Oleh Larun Yang sangat Banyak Ini Larun Wih Ini Zaman Dulu Banyak Ditangkapi Anak-anak Zaman Dahulu Digorek Nyaman-nyaman Di Payek Nah Sekarang Ini Nggak Nggak Ada Karena Zaman Sudah Berganti Mungkin Berganti HP Itu Kan Nanti Anak-anak Bermain HP Siang malam Tidak Berduli Adanya Larun Di bawah Nikmat Enak Digorek Lihat Bayek Larun Jutaan Di Sawah Ini Ada Yang Menangkapnya Zaman Dulu Ditangkap Kan Dijual Di Pasar Nah Ini Inilah Pergantian Zaman Dulu Sampai Dari Sekarang Larun Sekarang Tidak Ada Yang Nangkap Jutaan Larun Sampai Sini Dua Kilometer Ini Behamburan Larun Larun Itu Binatang Kecil Seperti Ini Tuntukkan Nanti Kalau Ada Yang Jatuh Tuntuk Kecil Jadi Pacar Yang Nying Sing Kan Kawan Bapak Tani Mulai Berangkat Ke Sawah Untuk Kegiatan Masing Masing Mungkin Ada Yang Tanam Panin Jagung Tanam Yang Lain Ini Mulai Mau Masuk Hutan Kira 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 Kilo Lagi Nah Perjalanan Menunggu Kemagah Dari Pasar Pagotan Ini Masih Lengang Karena Memang Di Pegunungan Kegiatannya Biasanya Agak Siang Sedikit Nah Larun Kita Lihat Larun Saja Banyaknya Bukan Main Sambil Melihat Keindahan Alam Dipenuhi Binatang Larun Disini Keunikannya Terima Sangat Banyak Andainya Ini Di Burniu Kalimantan Banyak Burung Walet Ini Waduh Bisa Kenyang Larun Larun Seperti Ini Oke Jalan Terus Untuk Menyusuri Jalan Satu Satu Menuju Pegunungan Lereng Wilis Ini Sudah Ada Pak Tani Yang Jual Hasil Taninya Pisang Tadi Kan Kan Terimu Harus Kali Ini Sudah Siap Bekerja Sangat Indah Menuju Kampung Di Hutan Jati Tengah Sawah Oke Video Sampai Disini Akan Bersambung Lagi